Tribun Jualbeli kali ini bakalan ngomongin soal mobil keluarga yang melegenda yaitu LMP Viday Hatsusenia Mobil ini jadi salah satu unit andalan konsumen Indonesia loh Sobat Tribun Jualbeli Pasalnya mobil ini dijual harga bekasnya lebih terjangkau terus juga kondisinya masih mulus Bagus, kira-kira berapa ya? Dikutip dari blog.ribunjualbeli.com, mobil LMP Viday Hatsusenia merupakan produk andalan pilihan keluarga Indonesia loh Sobat Tribun Jualbeli Terus sejak mobil ini pertama kali hadir udah laris manis deh Nah LMP V merupakan segmen mobil keluarga yang sangat diminati di bursa mobil Indonesia Bisa dibilang mobil keluarga ini kembaran Toyota Avanza sih Oh iya dari Hatsusenia punya dua pilihan tipe mesin yang semuanya 4 silinder Yang pertama mesin kapasitas sebesar 1000 cc dengan tenaga 62 dk Kalau pilihan mesin yang kedua berkapasitas 1300 cc dengan tenaga sebesar 92 dk Oh iya harga bekas mobil ini termasuknya udah terjangkau loh Bahkan nih, dari Hatsusenia bekas lansiran muda 2016-2018 Harganya lebih terjangkau terus kondisi pajaknya masih hidup lagi Berdasarkan tangkuman dari createauto.com, dari Hatsusenia bekas tahun 2016 Dijuals harga 97 juta rupiah dengan tipe 1,0 LE Family Kalau lansiran tahun 2016-2018, kini harganya mulai 90 jutaan rupiah Untuk lebih lengkapnya berikut ini harga mobil bekas Xenia lansiran tahun 2016-2018 Yang pertama ada All New 1,0 LE Family tahun 2016 Dijuals harga 97 juta rupiah Lanjut ada All New 1,0 D Deluxe tahun 2017 Dijuals harga 115 juta rupiah Kemudian ada All New 1,0 LE Family tahun 2018 Dijuals harga 140 juta rupiah Kalau tipe termahalnya ada All New 1,3 R Ativo Manual Transmission tahun 2018 Dijuals harga 154 juta rupiah Temukan beragam pilihan mobil bekas di berbagai daerah Dengan harga terbaik di TribunJualBeli.com Demikian informasi kali ini Nantikan update informasi lainnya hanya di TribunJualBeli.com Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya